Saya pernah mengamalkan sholawat sajaratun nukut sehari seribu kali selama 40 hari dua kali saya mengamalkannya hasilnya saya dapat masalah dengan orang tua Yang kedua kali mendapatkan fitnah ya sampai ke polisi begitu lanjutannya demikian ya sahabat Oke begini kenapa hal ini terjadi kepada anda Bisa saja ya ibaratnya gini nih Allah itu sedang memberikan pembersihan ya atas dosa-dosa anda di masa lalu yang entah ada sadari atau tidak Sehingga ini berdampak pada seolah-olah kok saya mengamalkan ini malah sial ya Sebenarnya bukan amalannya yang bikin sial ya Tapi bisa saja itu adalah sebagai semacam detoksifikasi gitu loh proses pembersihan hal-hal buruk di dalam diri anda Sehingga ibaratnya anda sedang menebus kesalahan di masa lalu Ya mau ditebus di akhirat atau di dunia enaknya nih tentunya di dunia aja ya Karena kalau di akhirat itu udah kaset udah terlanjur udah terlewat udah gak bisa diperbaiki Nah yakini saja bahwa sejatinnya yang namanya amalan itu memberikan suatu kebaikan sahabat Amalan itu memberikan suatu keberkahan dalam hidup Hanya saja mungkin kitanya itu gak sadar Belum tahu belum bisa mengambil hikmahnya Alhasil yaudah jadinya trauma jadinya takut gak mengamalkan lagi dan sebagainya Ya itu terserah anda kalau misalnya tidak mau mengamalkan lagi tidak masalah Ya yang jelas adalah insyaallah segala sesuatunya itu pasti ada hikmahnya Ada pelajaran yang perlu kita terlisik dan perlu kita renungi Perlu kita gali sehingga itu nanti bisa berbuah baik dalam hidup kita kedepannya Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!